Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan diikuti unsur Forkopimda Kota Bungkulu, mendeklarasikan kampanye damai pada selasa pagi di depan halaman rumah pengasingan Bung Karno. Ketua KPU Kota Bungkulu, Rayendra Pirasat, mengatakan, Deklarasi kampanye damai ini guna memperkuat komitmen dari setiap paslon, para pendukung, serta semua pihak untuk berkampanye secara santun, damai, berintegritas, dan mengedukasi masyarakat. Karena mulai 25 September besok, semua paslon sudah bisa berkampanye. Deklarasi kampanye damai ini juga ditandai dengan penanda tanganan dari semua pihak yang terlibat. Kenakan kampanye damai, berintegritas, dan mengedukasi masyarakat. Karena tanggal 25 September ini akan berlangsung kampanye. Ini tidak tanggal 23 November nanti. Diharapkan dengan deklarasi kampanye damai ini semua paslon agar dapat memegang teguh perjanjian saat deklarasi dalam menjalankan kampanye. Khairil Ansori, TV Rimkulum, laporkan.